Kita ke kabar selanjutnya, Pemirsa Indonesia kini memiliki sistem penanganan kasus obesitas yang lebih maju dan pertama di Asia Tenggara. Sistem penanganan penyakit obesitas itu kini dimiliki Maya Pada Hospital Jakarta Selatan sejak Juli 2023 lalu. Penanganan kasus obesitas di Indonesia kini semakin maju. Maya Pada Hospital Jakarta Selatan memiliki teknik terbaru dari Rumah Sakit Perawatan Obesitas di Korea Selatan. Teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu keunggulan penanganan obesitas di Maya Pada Hospital adalah dengan prosedur LAMS atau Local Anesthetic Minimal Invasive Liposuction. Teknik ini bertujuan untuk pet removal atau mengeluarkan lemak di bagian-bagian tubuh yang diinginkan. Teknik ini dilakukan tanpa anestesi, tanpa rawat inap dan dilakukan oleh dokter spesialis yang berpengalaman. Cara lain menantasi obesitas selain olahraga, kemudian dengan mengatur diet adalah dengan mengambil lemak yang ada di badan. Yaitu dengan cara liposuction, ada dengan cara lain teknik yang paling baru yaitu LAMS Technique. Sedot lemak LAMS itu berbeda dengan liposuction pada umumnya. LAMS itu adalah Local Anesthetic Minimal Invasive yang hanya melakukan yaitu membuat lubang kecil tanpa sedasi, kemudian dengan Local Anesthetic. Dan kemudian dampak yang terbaik akibatnya adalah dia akan memberikan hasil yang maksimum dalam waktu yang pendek. Biaya pengerjaan vet removal ini mulai dari 27 juta rupiah, tergantung dari bagian tubuh dan seberapa banyak lemak yang harus dikeluarkan. Tim TV One menggabarkan.